Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu? Bahasa yang mana yang saya harus belajar? Ini pendapat saya sebagai pelajar asing dari Filipina. Halo semua, saya Roxanne dari Filipina. Saya belajar Bahasa Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, saya hanya belajar sendiri. Lalu, saya menemukan tentang BIPA Kelas dengan KBRE. Saya mendaftar dan sekarang, saya belajar dengan mereka. Awalnya, saya tidak yakin bahasa yang mana saya harus belajar. Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu? Awalnya, saya mau belajar berdua. Saya pikir itu boleh. Tetapi, saya hanya memilih satu. Karena saya tahu bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu, iya, itu mirip sekali. Tetapi, masih tidak sama. Masih punya banyak perbedaan. Dan, kalau saya memaksa belajar bahasa berdua, mungkin aku menjadi confused. Mungkin, aku tidak bisa belajar dengan baik. Saya harus fokus. Dan, saat ini, saya mau berbagi kenapa saya pilih Bahasa Indonesia. Pertama, itu lebih praktikal. Karena language resources-nya yang tersedia secara online, itu banyak, lebih banyak. Banyak educational videos di YouTube, banyak language applications yang mengejarkan niya, lebih banyak resources untuk Bahasa Indonesia dari Bahasa Melayu. Kedua, negara Indonesia lebih active dengan melibatkan pelajar asing, seperti saya. Mereka membarikan kelas gratis, mereka punya kompetisi, seperti Indonesian pop singing competitions, Indonesian storytelling, membuat pedato, dan poisi Indonesia. Banyak. Ada banyak. Dan, saya sangat bersyukur karena aktivitas itu sangat membantu saya belajar bahasa Indonesia. Dan, ketiga, akhirnya, banyak orang Indonesia bersahabat dengan orang Filipina. Sebenarnya, banyak orang Indonesia bersahabat dengan banyak orang di dunia. Mungkin, itu karena ada banyak orang Indonesia, dan juga ada banyak pelajar bahasa Indonesia di negara yang lain. Jadi, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, itu tidak masalah untuk saya. Sebenarnya, saya akan senang untuk negara Indonesia. Itu pasti akan mendorong ekonominya dan budayanya. Itu hal yang baik. Namun, kalau itu terjadi, mungkin saya sedikit cemburu. Hanya sedikit. Karena, tentu saja, sebagai orang Filipina, saya ingin Filipina juga. Bahasa saya juga. Budaya saya juga. Tetapi, saya tahu dan mengerti, negara saya punya prioritas yang berbeda sekarang. Masih tidak bisa memajukan bahasa kami dan budaya kami seperti negara Indonesia yang lakukan sekarang. Gimana pun, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, menurut saya, itu ide yang bagus. Dan, sebagai temannya dari Filipina, saya mendukong upaya Indonesia untuk memajukan bahasa Indonesia di dunia. Terima kasih banyak untuk menonton video ini. Semoga hari niya, menyenangkan, dan sampai jumpa lagi. Bye! Sub indo by broth3rmax